Film diawali dengan diperkenalkannya seorang wanita bernama Ana dan suaminya bernama Ben, mereka berdua tinggal bersama ibunya Ana yang bernama Ibu Rita. Mereka menempati sebuah rumah peninggalan dari sang ayah yang telah digadaikan oleh almarhum ayah Ana kepada pihak bank. Terlihat Ana tengah memberikan sejumlah uang kepada ibunya, namun karena keterlambatan pembayaran cicilan, rumah tersebut akhirnya dilelang oleh pihak bank. Mereka hanya bisa berharap agar tidak ada penawar untuk rumah mereka. Sementara itu, Ben bekerja di sebuah pabrik penggilingan beras, sedangkan Ana bekerja sebagai housekeeping di sebuah penginapan. Setelah pulang dari pekerjaan mereka, mereka melepaskan kelelahan dengan melakukan aktivitas bercocok tanam bersama di lahan basah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Siana. Keesokan harinya, mereka menunggu kabar dari pihak bank dengan harapan bahwa tidak akan ada penawaran untuk rumah dan tanah mereka. Namun tiba-tiba muncul seorang pria bernama Alturo, yang merupakan teman dari almarhum Ayah Siana, yang telah lama menginginkan tanah dan rumah yang dulunya dimiliki oleh Ayah Siana. Alturo bersedia melepaskan haknya atas tanah dan rumah tersebut, asalkan mereka mau membayarkan kompensasi kepada si Alturo. Sayangnya mereka tidak memiliki uang yang cukup, sehingga dengan sangat menyesal mereka harus meninggalkan rumah yang telah lama mereka tempati. Ana yang ingin mendapatkan tanah dan rumahnya kembali, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengadu nasib dengan merantau ke kota, untuk mencari uang dan kehidupan yang lebih baik. Sesampainya mereka tiba di kota, mereka pun disambut oleh seorang pria bernama Mandu. Mandu mengajak mereka untuk tinggal di sebuah bangunan hotel yang terlihat sudah lama terbengkalai namun masih layak, dan masih memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Kemudian di keesokan harinya, Mandu menyuruh Ben untuk pergi ke sebuah restoran bersama salah satu temannya yang bernama Kalu. Karena restoran tersebut sedang membutuhkan seorang karyawan, Ben pun langsung diterima menjadi karyawan di restoran tersebut. Ben dan Ana merasa bersyukur karena gaji yang mereka terima dalam seminggu di restoran, setara dengan gajin Ben sebulan di pabrik penggilingan beras. Lalu pada suatu hari, Ben berkenalan dengan seorang wanita bernama Nani, pemilik warung yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Sementara itu di sisi lain terlihat Mandu tengah membantu Ana untuk mencari pekerjaan di sebuah bar. Namun sayangnya lowongan di bar tersebut sudah tutup. Lalu di saat mereka hendak kembali pulang, mereka bertemu dengan teman Mandu bernama Sergei, yang bekerja sebagai penjaga keamanan di daerah tersebut. Sergei merasa tertarik ketika melihat Ana. Kemudian ia pun meminta Mandu untuk memperkenalkannya kepada Ana. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan, dan bertukar nomer handphone karena ditawari sebuah pekerjaan. Hal itu tentu saja membuat Ana merasa sangat senang. Keesokan harinya, Ana pun kembali menemui Sergei, dan langsung bekerja di sebuah bar yang dimiliki oleh teman si Sergei. Lalu dengan tekad dan semangat, Ana pun mulai mengumpulkan uang dari hasil kerja keras mereka untuk membayar rumah dan tanah kepada Alturo. Di hari berikutnya, Ben mengajak Ana untuk makan di sebuah restoran, karena kebetulan Ben baru saja menang di dalam permainan. Lalu pada malam harinya, mereka berdua pun melanjutkan dengan kembali melakukan aktivitas bercocok tanam yang begitu menarik untuk disaksikan. Namun pada hari berikutnya, Sergei tiba-tiba datang ke bar di mana tempat Ana bekerja, dan berperilaku baik terhadap dirinya. Sergei bahkan memberikan uang tips yang cukup besar. Sergei kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Ana pulang ke rumah. Namun ketika hendak pulang, mereka melihat Ben yang sedari tadi sudah menunggu si Ana. Ana kemudian memperkenalkan Ben kepada Sergei, namun di sini Ben terlihat cemburu, dan langsung memarahi si Ana. Situasi semakin rumit ketika Ben kembali terlibat di dalam permainan. Kali ini dengan kekalahannya, ia pun menghabiskan semua uang yang telah mereka tabung bersama. Bahkan Ben berhutang kepada Marlon, seorang bandar permainan di tempat tersebut. Lalu selama beberapa hari Ben coba menghindari si Marlon. Tapi pada akhirnya Marlon berhasil menemukan Ben untuk menagih hutangnya. Marlon menuntut Ben untuk segera mengembalikan uang yang ia pinjam. Namun Ben yang belum memiliki uang, akhirnya permasalahan ini pun memicu perkelahian di antara mereka. Keributan pun berhenti setelah Mandu datang memisahkan mereka. Mandu sangat kecewa dengan perilaku Ben, karena ketidakmampuannya mengelola keuangannya dengan baik. Ben berusaha meminjam uang kepada Mandu. Tetapi Mandu juga tengah kesulitan di dalam finansial keuangannya. Akhirnya Mandu memberikan saran bahwa Ben bisa mendapatkan uang dengan cepat dan besar. Dengan cara menjual video, di saat Ben dan istrinya tengah melakukan aktivitas bercocok tanam. Sementara Ana merasa sangat marah dan sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Ben. Esok harinya, Marlon kembali menagih uang kepada Ben. Ben yang merasa terdesak akhirnya ia pun mengambil saran yang diberikan oleh si Mandu. Ben akhirnya menjual video saat dirinya sedang melakukan aktivitas bercocok tanam dengan Siana. Uang hasil penjualan tersebut, Ben gunakan untuk membayar hutang kepada si Marlon. Sayangnya video yang Ben jual langsung menjadi viral di internet. Dan Ana pun sempat melihatnya. Ana merasa sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Ben. Yang menyebabkan pertengkaran hebat di antara mereka berdua pun terjadi. Dan berujung pada perpisahan. Singkat cerita, satu tahun pun kini sudah berlalu. Namun Ben masih belum bisa melupakan si Ana. Ia kembali bekerja di pabrik penggilingan beras yang ada di kampung halamannya. Sementara Ana, kini telah mencapai posisi menjadi seorang manajer di bar milik Sergei. Suatu ketika, situasi berubah ketika Sergei kembali ke bar setelah kalah di dalam permainan. Namun di sini ia menemukan seorang tamu yang sedang menggoda Ana. Yang ternyata itu adalah teman lama dari Sergei. Karena sedang emosi, Sergei dengan cepat langsung mengusir tamu tersebut dengan cara yang kasar. Ana yang melihat hal tersebut merasa bahwa tindakan Sergei terlalu berlebihan. Dan khawatir akan membuat para pelanggan mereka pergi. Sehingga ia pun memutuskan untuk tidak memberi jatah aktivitas bercocok tanam kepada Sergei. Namun Sergei yang masih dalam kemarahan. Ia pun dengan secara paksa langsung melakukan aktivitas bercocok tanam dengan si Ana. Dan di sini lah Ana pun akhirnya menyadari kalau Sergei mempunyai sifat temperamental dan kasar. Keesokan harinya, Ben kembali ke kota mendatangi tempat yang dulu pernah ia dan Ana tempati bersama. Ia mencari keberadaan Mandu. Namun ternyata Mandu sudah lama pergi. Lalu tidak lama kemudian Ben tidak sengaja melihat Mandu. Dan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Setelah situasi dirasa sudah aman, Ben dengan cepat langsung menghadapi Mandu. Karena ia merasa Mandu telah mengkhianatinya dalam beberapa hal. Setelah insiden tersebut Ben langsung mendatangi apartemen si Ana. Mereka berdua pun bertemu. Lalu Ben pun mulai bertanya hubungan Ana bersama Sergei. Kemudian ketika Sergei tiba di apartemen, Ben pun dengan cepat meninggalkan tempat itu. Kepergian Ben memicu pertengkaran hebat antara Sergei dengan si Ana. Sergei selalu menggunakan kekerasan ketika ia sedang marah. Malam harinya, Ben kembali mendekati rumah si Ana secara diam-diam. Ben yang melihat Ana terluka. Ia pun memutuskan untuk membantu Ana melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Namun mereka kedapatan oleh anak buah Sergei. Dan pertempuran pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Ben berhasil mengalahkan Sergei. Namun ia sendiri terluka dan disingkirkan oleh anak buah Sergei. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit, Ana akhirnya berhasil selamat dari situasi tersebut. Dan film pun selesai.